Jilat kemeriahan dan kegembiraan terlihat di sejumlah wilayah dalam rangka merayakan hut ke 78 kemerdekaan Republik Indonesia. Lain halnya dengan yang berlangsung di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ya, lomba gerak jalan yang diikuti oleh sejumlah warga ini justru berujung ricuh dan viral di media sosial. Lomba gerak jalan yang digelar oleh pemerintah kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, sebenarnya digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke 78. Namun lomba ini ternoda oleh kericuhan yang terjadi. Kericuhan bermula ketika salah satu regu peserta gerak jalan berusaha mendahului peserta lain yang ada di depannya. Namun tiba-tiba dari arah perlawanan ada kendaraan roda 2 yang saat itu tengah melintas dan langsung terjadi baku hantam. Video ricuh peserta gerak jalan ini pun viral di media sosial. Terkait insiden ini wakil wali kota Tanjung Pinang meminta maaf dan menyayangkan kejadian tersebut. Jadi yang pertama kami juga mohon maaf kepada masyarakat karena gerak jalanlah 17 km dihiasi dengan hal yang kurang apik dan kurang baik. Dan itu adalah di luar prediksi kita karena itu terjadinya sangat seketika dan cepat dan mudah-mudahan ke depan itu tidak lagi dihiasi. Kemudian aturan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada panitia penyelenggara. Aulia Isan melaporkan dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau.